Nomor 21 Garis Miring PUU Strip Romawi 12 Garis Miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Lima, berdasarkan landasan hukum tersebut pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4 Fakta-Fakta Hukum Satu, bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Pegi Setiawan tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996 jenis kelamin laki-laki pekerjaan buru bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 RW 02 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Dua, bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buru bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung Tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik Saudara Agus alias Koaceng yang beralamat di Desa Rancamanyar Kecamatan Balai Endah Kabupaten Bandung Tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar Tiga, bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon Empat bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 ditres krimum tanggal 21 Mei 2024 Lima bahwa surat perintah penangkapan sebagaimana dalam nomor SP.kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 ditres krimum tanggal 21 Mei 2024 kepolisian wilayah Jawa Barat didasarkan pada A. Laporan Polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB CRB kota tanggal 31 Agustus atas nama pelapor rudiana B. Surat perintah penyidikan nomor SP.sidik garis miring 194 garis miring bulan 5 Romawi res titik 1 titik 24 garis miring 2024 ditres krimum tanggal 19 Mei 2024 C. Surat ketetapan Tentang penetapan tersangka nomor S titik tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 ditres krimum tanggal 21 Mei 2024 6 bahwa setelah ditangkap selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor dalam Surat Perintah Penahanan Nomor SP.han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res 1 titik 24 garis miring 2024 ditres krimum tanggal 22 Mei 2024 di wilayah atau di yuridiksi kepolisian daerah Jawa Barat hingga saat ini bahwa pemohon selanjutnya diberikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B garis miring 28 140 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 8 titik garis miring 2024 ditres krimum tanggal 21 Mei 2024 bahwa meskipun dalam surat dalam pokok surat tersebut telah menyatakan surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut 8 bahwa pokok-pokok dalam surat sebagaimana yang diterima oleh pemohon terdapat penyebutan kepada pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasar 80 Ayat 1 Ayat 3 Junto Pasar 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasar 3 40 KUHP pidana dan atau Pasar 338 KUHP pidana Junto Pasar 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana 9 bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri pemohon Pegi Setiawan sebagai tersangka oleh termohon maka saat ini status pemohon adalah tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasar 80 Ayat 1 Ayat 3 Junto Pasar 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau Pasar 340 KUHP pidana dan atau Pasar 338 KUHP pidana Junto Pasar 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan terhadap pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon bahwa petugas polisi tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Pegi Setiawan di Cirebon bahkan dua unit sepeda motor milik Pegi Setiawan dan keluarganya dibawa atau dirampas lalu petugas menanyakan dimana Pegi Setiawan ibu Pegi atau ibu pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang bekerja di Bandung dengan memberikan alamat tempat pemohon Pegi Setiawan akan tetapi polisi tidak pernah mendatangi tempat kerja Pegi Setiawan di Bandung untuk selanjutnya yang mulia dilanjutkan tempat semangat menurutkan tempat permohonan pra-peradilan bahwa untuk mengajukan permohonan pra-peradilan ini dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu A pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka Satu, bahwa Pegi Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserter Kriminal Umum Pol Dajabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.TAP garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res.1.24 garis miring 2024 Ditris Kremum tanggal 21 Mei 2024 Dua, bahwa penetapan tersangka tersebut Pegi Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan permukaan